Intro Dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran belanja tidak terduga percepatan penanganan COVID-19 Maka dilaksanakan rapat koordinasi bagi pejabat pengelola keuangan Provinsi Maluku yang berlangsung pada hari Rabu 15 Juli 2020 bertempat di ruang rapat lantai 6 Kantor Gubernur Maluku pada pukul 10 waktu Indonesia Timur Rapat tersebut dipimpin oleh Henry M. Farfar selaku Sekretaris Gugus Tugas Provinsi Maluku yang dihadiri oleh Dr. Andusul Kifli Anwar AKMSI dan dihadiri OPD terkait Rapat tersebut membahas terkait tata cara pengelolaan dan penggunaan dana dalam rangka COVID-19 Nah terkait dengan nantinya program-program kerja yang ada di OPD 28 OPD ini sudah berproses di gugus tugas Sudah berproses di gugus tugas jadi asumsi kami starnya dari buruk air bahwa seluruh pembantu bendara pengeluaran sudah memiliki yang namanya rencana kebutuhan melanja atau RKB Barangnya ada di mana? Tanya Kepala Dinas berkoordinasi dengan gugus tugas Nah ambil atau pembantu barang yang sebut dengan nama RKB itu RKB itu Kepala-Kepala Dinas bahkan sudah berproses dengan gugus tugas Cuma sampai sekarang juga beta belum pernah ada apa yang namanya RKB Padahal kaskal golongan ini beta RKB ini dia mirip dengan DPA Jadi semacam DPA atau DIPA di APBN Rencana yang kebutuhan melanja Bapak-bapak dan ibu-ibu di pembantu bendara pengeluaran harus miliki Karena uang mau diminta berdasarkan RKB itu Saya ada di RKB itu harus saya berproses Tapi karena ini adalah darurat COVID-19 maka pengajuan itu nonton pengantar dan RKB yang diminta RKB ini nanti rinciannya adalah penggunaan pelanjanya Tidak semua RKB diminta satu kali bus Di DPA mungkin tidak meminta satu kali bus Tapi mungkin minta cicil-cicil Nah cicil-cicil itu dibuatkan rincian penggunaan pelanjanya Dan dilampiri dengan surat pengantar untuk pencairan dana Akan harusnya langsung kebeta di keruangan Tetapi nyangkut dulu sementara ajukan ke K2 Bugus Tugas Jadi Bapak-ibu dong punya pengajuan dana Tidak langsung ke keruangan Tapi akan disampaikan kepada Bugus Tugas Nanti bagian ini di bagian sekretariat Nanti disitu ada BPKP ada inspektoran akan verifikasi Bapak-ibu dong punya permintaan Kalau sudah minta Dan disini aturannya satu hari saja Kalau satu hari di Bugus Tugas Kalau bisa satu jam saja di keruangan Laut Cair Kalau bisa Kalau sampai bisa mungkin maksimal dua hari Setelah Bugus Tugas Verifikasi Disampaikan, diteruskan keuangan untuk dicairkan Sekali lagi Berta tegaskan Uang ini dalam bentuk belanjata terduga Tidak ada penganggarannya di OPD Dari sisi APBD Ada penganggarannya di BPKD Sehingga Sehingga Bapak-ibu di OPD Bantu bendara pengeluaran Tidak menerbitkan SPB dan SPM SPB dan SPM Diterbitkan di keruangan Karena uangnya Di DPA, BPKD-nya ada di beta Bukan di bapak-bapak 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 Setelah sampai di beta Nanti beta teliti lagi Dengan dokumen RKB yang ada di beta Baru beta Berdasarkan nota pengantar dari kubus tugas Beta proses menjadi SPB-SPM Di bagian anggaran Diteruskan keingungjawatan Di bagian kuasa DUD Untuk diterbitkan SP2D Berkait dengan bagaimana Tata cara Pengelolaan dan penggunaan Dana Dalam rangka COVID-19 Berkait dengan bagian kuasa DUD 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 Berkait dengan bagian kuasa DUD